Terima kasih telah menonton 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 Menyebutkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Dan 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 Tentang bagaimana Dan Dan Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Tentang Dan Dan Terima kasih telah menonton Dan Dan Terima kasih telah menonton Dan 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 Bagus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi kalau misalnya kita membaca regulasi keselamatan dan keamanan Yang mengadopsi dari statuta FIFA itu sudah sangat lengkap Ya rekan-rekan bisa membaca sendiri ada kurang lebih sekitar 45 pasal B Kemudian ada 8 bab itu mengatur semuanya lengkap Ya termasuk standar untuk melakukan evakuasi ketika masa terjadi kontingensi Itu ada batas waktunya Ya batas waktunya keluar itu tidak boleh lebih dari 10 menit Kalau misalnya keluar itu lebih dari 10 menit Pintu-pintu darurat itu tidak bisa difungsikan dengan baik Akan terjadi fatalitas seperti halnya terjadi di Kadun Dari 8 pintu emergensi itu seharusnya kan bisa difungsikan Kalau itu bisa difungsikan maka jatuhnya korban bisa dimilih manisir Tapi ketika kejadian itu fungsi dari emergensi exitnya itu tidak bisa difungsikan dengan baik Tidak bisa dibuka itu yang betul-betul tidak kita harapkan Kedepannya itu harus dikontrol itu harus diaudit semuanya sebelum pertanjangan Harus dipastikan di dalam regulasi ini Semua pintu dijaga oleh steward dan semua pintu harus dalam keadaan tidak boleh dikunci Dan ya apabila difungsikan harus mampu semaksimal mungkin bisa mengeluarkan penonton dalam keadaan selamat Ya semua sudah dihitung di dalam regulasi itu Itu yang harus disosialisasikan Sama halnya ketika kita naik pesawat Ya ketika kita naik pesawat Dari pramugari-pramugara selalu menyampaikan Standar keselamatan dan keamanan dalam penerbangan seperti ini Ya Untuk keluarnya di depan ada sekian Di tengah ada sekian Kemudian di belakang ada sekian Ini ada disosialisasikan terus Kalau misalnya ini tidak disosialisasikan Ketika terjadi kontijensi Terjadi emergensi Yang membahayakan adalah keselamatan daripada penonton Demikiannya keselamatan baik pemain, ofisial, maupun aparat kamu Pak, Pak Dedy Untuk pelaku perusahaan atau perusahaan fasilitas umum dan sejumlah kendaraan polisi di luar stadion Sudah ada perkembangan belum Pak? Ya masih dialami ya Fokusnya Perusahaan beragang-agang Terhadap 6 tersangka yang sudah ditapkan oleh Bapak Kapolri Ya terkait pasal 359 dan atau 360 Kemudian dan atau pasal 103 ayat 1 Undang-Undang 11 tahun 2022 Hari ini sudah dilayangkan surat panggilan kembali Ya rencana hari Selasa akan dipanggil Untuk dimitain keterangan lagi oleh penyidik Ya langkah-langkah selanjutnya Nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan Apabila saya sudah mendapatkan informasi Dari tim penyidik, polisi jating, dan baris krim Jadi terkait dengan gas air mata Tadi selain memberikan efek rasa sakit gitu Pak ya Apakah juga memberikan rasa kesudaran bernafas gitu Pak? Lalu untuk gas air mata yang mungkin diduga tadi Kader lossa gitu Pak ya Apakah beresiko menimbulkan raju Pak? Untuk bagi panjang rakan-rakan di sana Jadi saya kembali lagi, saya mengutip apa yang disampaikan oleh dokter Mas Aju Evita Di dalam gas air mata memang ada Kader lossanya, ada expirednya Dengan kan harus mampu membedakan Ini kimia, beda dengan makanan Kalau makanan, ya ketika dia kadar rasa Maka di situ harus ada jamur, ada bakteri Yang bisa mengambil kesehatan Kebalikannya dengan zat kimia Atau gas air mata ini Ketika dia expired Justru kadar kimianya itu berkurang Ya, sama dengan efektivitasnya gas air mata ini Ketika ditembakkan Dia tidak bisa lebih efektif lagi Misalnya kalau misalnya dia tidak expired Dia ditembakkan Kan ini kan partikel CS ini kan terjadi partikel-partikel Seperti serbuk-serbuk bedak Ya, ditembakkan Jadi ledakan di atas Ketika sudah ledakan di atas Maka akan timbul partikel-partikel yang lebih kecil lagi Daripada bedak yang dihirup Kemudian kanan mata Mengibatkan perih Ya, jadi kalau misalnya sudah expired Justru Ya, kadarnya dia berkurang Setara kimia Kemudian kemampuannya gas air mata ini Juga akan menurun Pak, lalu soal miras, Pak Semua miras Bagaimana Pak hasil menyelidikan hingga sekarang? Miras, Pak Kemarin kan polisi menyebutkan Semua miras di sana Bagaimana Pak? Sudah, miras sudah didalami oleh Lafor Betul, miras itu Ya, dari berbagai jenis Termasuk campuran Ya, ini masih didalami oleh Tim Sidik Ya, kaitannya dengan Anti penerapan pasal 170 Ya, kepada siapapun Yang terbukti Melakukan pengurusakan Pembakaran, penyerangan, dan lain sebagainya Tapi yang jadi fokus Dan konser Bapak Kapolri Lesaikan dulu Pasal 359 Dalam pasal 360 Dan atau 103 ayat 1 Undang-Undang 11 tahun 2002 Itu dulu fokusnya Ya, penyidik harus menuntahkan itu dulu Harus mampu membuktikan itu dulu Karena Pak, jatuh korbannya cukup banyak Ini yang menjadi keprihatinan kita semua Pak, dari tiga jenis gas air mata itu Yang dipakai saat Di tragedi kenjuruan itu Yang dipakai yang mana aja Kemudian kenapa Pihak polisian langsung menggunakan Tembakan gas air mata Enggak menggunakan water cannon terlebih dulu Ya, jadi kira-kira Kenapa Bapak Kapolri Menetapkan tiga orang ini Sebagai tersangka Ya, yang pertama Kaitan dengan PT. LB Yang kedua, kaitannya dengan Panitia Penyelenggara Yang ketiga, kaitannya dengan Anggota kepolisian Baik mulai dari Kabakob dan Gibrimob Maupun Kasacabara Ya Ini yang Paling bertanggung jawab Ya, di dalam Operasional pengamanan di lapangan Tama hanya dengan Security Officer Security Officer di dalam Regulasi Viva atau di dalam Regulasi keselamatan Dan keamanan Harusnya Mampu Mengontrol itu semuanya Termasuk Kabakob Ya, yang mengetahui tentang Regulasi seperti itu Sudah sangat jelas di dalam Regulasi keselamatan Dan keamanan tersebut Ya Setiap aparat keamanan Dilarang membawa Gas air mata Bukan hanya gas air mata Membawa tameng Membawa tongkat Memakai helm Dan masker Ya Masker yang dapat Memprovokasi Masa saja Itu dilarang Ya, kenapa itu Tidak dilarang Andai kata itu dilarang Tentunya tidak akan Terjadi seperti ini Ya, sama halnya Ketika melakukan penembakan Tentunya Yang dilakukan penembakan dulu Ya, adalah Dengan menggunakan Smoke ini Ini diluncurkan Hanya Efek detailnya itu Hanya suara Asap putih Ya, ketika masih maju Untuk mengeluarkan masa Nah, menggunakan yang Biru Ya, biru kan ini Cluster ini Berarti kan Masa dalam jumlah yang Belum terlalu banyak Untuk sedikit mengeluarkan Tapi kalau misalnya Masa sudah dalam jumlah yang Cukup banyak Dan masih Serta ada indikasi Anarkis Baru menggunakan yang merah Yang merah ini Lebih Masif Untuk Impactnya Jadi Tiga ini yang digunakan Ya, oleh Oleh Aparat Pankah Hukum Tapi yang jelas Sebagai pengendali Di lapangan Ya, para perwira Itu yang bertanggung jawab Karena dia Memerintahkan langsung Pada personilnya Kepada anggotanya Untuk melakukan Penembakan Keisah Armata Ya, oke Pak Kadit Iji menegaskan sedikit Pak Tadi kan Bapak bilang Kasih semakin Apa Gas air mata Bapak itu Semakin pada luarga Maka Sebahan kimianya Semakin berkurang Ya, Pak Ya, ada beberapa Yang diketemukan ya Ya, tahun 2021 Ada beberapa ya Saya masih belum tahu jumlahnya Tapi itu yang masih Dalam oleh laporan Ada beberapa Tapi sebagian besar Yang digunakan ya Ini Ya Tiga jenis ini Yang digunakan Rekan-rekan Tapi beberapanya itu Maksudnya ada luar Ya, tahun 2001 Tahun 2001 Oke Pak terakhir Pak Masa gak ada luar 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 Masa saya tanya aja Saya lupa tadi Saya lupa tadi Saya nanyakan itu Pak terakhir Pak Ada Terakhir ya Pak jumlah dari tiga itu Pak Yang hijau berapa Yang biru berapa Yang sedang itu juga Saya tanyakan dulu Yang jelas Yang digunakan Yang menurut gas Armata itu Yang sebelas Sampai ini Ini yang Pak Kapur Disampaikan sebelas ya Ini yang di dalam ya Kalau yang ini Saya nanya Saya tanyakan dulu Karena yang di awal Itu pasti ini dulu Ini berapa kali Ditambahkan untuk yang Yang berupa asap Kalau yang ini Sebelas ya Saat ini Dari hasil pemeriksaan Para saksi Tersangka Dan Hasil oleh TKP Dari Inavis dan Lafor Diketemukan seperti itu Ya Oke Apa tadi Pak ada imbauan gak Pak Untuk para pelaku Pengerusakan Fasilitas umum Dan fasilitas kepolisian Serta yang Minum-minuman keras Di stadion itu Pak Apa? Ada imbauan gak Pak Untuk para pelaku Pengerusakan itu Pak Ya sudah tidak Usah diimbau Yang jelas sudah Kita identifikasi Dari tambahan CCTV Yang kita temukan Ya termasuk Juga ada beberapa Video dan foto Yang kita temukan Kita sudah mengidentifikasi Pelaku-pelakunya Berapa orang Pak Yang sudah teridentifikasi? Nanti Tunggu tim Piksa dulu Salah itu dia teman-teman Kalau yang merah itu Berarti bisa Sampai perih gitu ya Pak Ya Yang merah ini Masalahnya Iritasinya kepada mata Dan penampasan Nah tadi saya cobakan juga Nah ini kita praktekkan juga Bagaimana rasanya ini Yang memang Perih Untuk mata Tapi Ya Sekali lagi Dokter spesialis mata Menyebutkan seperti halnya Kita Terkena air sabun Cuma air sabun ini kan cair Kalau CS gasar mata ini kan Dipadetkan dia Dia dipadetkan Dan pada ledakan tertentu Dia menjadi partikel-partikel Yang lebih kecil lagi Itu yang kena mata Dan dihirup Pak sama ini Pak Kan ada beberapa Personel polisi Yang diduga melanggar Etik juga terkait Taksif di Kanjuruhan Itu kan Apakah akan Disidang etik Dan kira-kira Kapan Ya Proses ini masih berlangsung Belum selesai Dari hasil Konfirmasi saya Ke tim Juga hari ini Juga Sedang dilakukan Pendalaman Pemeriksaan terkait 31 personel Yang Sudah diperiksa Dan 20 orang Yang dinyatakan Terduga pelanggaran etik Ini nanti akan Terus diproses Dan Tentunya Pelaksanaan sidang Nanti akan dilaksanakan Di Kepolejati Ya sama Ini akan Perawasan nanti Apabila ada update-nya Tentunya akan Saya sampaikan juga Kepada rekan Oke rekan-rekan Itu dulu Ya jadi gini Itulah salah satu Materi yang didalami oleh Tinggi setifikasi Ya Disitu ada unsur Kelalaiannya Ya karena Karena kelalaiannya Baik dirut PT LIB Maupun Panitia Penyelenggara Yang mengabekkan Hekris Kita sudah tahu Ketika pertandingan Antara Arema Sama Persibaya Ini adalah pertandingan Memiliki tingkat kesuka Yang cukup tinggi Makanya Kapolres mengajukan Untuk kalau bisa Diajukan Meskipun Ya penontonnya Hanya penonton Dari rekan-rekan Arema Sendiri Yang tidak Melibatkan Sporter dari Persibaya Tapi tingkat Persibanya cukup tinggi Ya Karena ini diabaikan Makanya yang bersangkutan Dikenakan juga Terkait menyebut masalah Pasal 103 Ya Ayat 1 Undang-Undang 11 Tahun 2022 Itu Ya Tapi ada intervensi Kepada PSSI Pak Tandakan itu kan Sudah Artinya kan Tetap diselenggarakan Kenapa Nggak dilarang aja Pak Ya tentunya Itu masuk dalam Materi pendalaman Itu semuanya Nanti akan kita sampaikan Apabila Ya Ada beberapa Perubahan-perubahan lagi Atau penambahan-penambahan lagi Ya Tentang persiwa tersebut Oke Selesai itu dulu teman-teman Nanti apabila Ada update-nya Akan saya sampaikan lagi Kepada teman-teman Terima kasih Selamat menikmati Update terkait Narasumber Public figure Kasus Stephen Dan Jessica Iskandar Pemanggilan mangkir Dua kali Nanti Nanti kalau itu Ini kan jumlah dulu Jangan semua Dikanyakan Pak 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 Pak